Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah bertemu lagi dengan Kisah Syaitri disini Pada pertemuan kali ini Kita akan membahas tentang soal Untuk persiapan ujian Semesta Genang Kelas 10 Soal yang pertama Kita akan membahas tentang Elektrolit dan non elektrolit Nah disini Soal pertama Data ujian elektrolit air Dari berbagai sumber sebagai berikut Ada 4 jenis air yang diuji Yang pertama Air sumur Lampunya tidak menyala Kecepatan timbul gasnya itu lambat Yang kedua air laut Nyala lampunya terang Kecepatan timbul gasnya itu cepat Air sungai Tidak menyala lampunya Dan agak cepat timbul gas Yang kecepat air hujan Lampunya tidak menyala Dan lampas timbul gasnya Nah pernyataan yang tepat Untuk data di atas adalah Nah sebelum kita bahas Dilihat jawaban ASAPE Mendapatkan jawaban yang benar Ini saya dilihatkan lagi Bahwa Ciri-ciri dari Larutan elektrolit Buat itu adalah Lampunya menyalah geram Dan banyak gelembung Atau biasanya Ini soal itu Beri informasinya Bahwa ada Ada gelembung Sama lampunya menyalah Nah kemudian Elektrolit lemah Itu ciri-cirinya adalah Lampunya redup Tidak ada gelembung Atau lampunya redup Sedikit gelembung Atau ada lagi Lampunya tidak menyala Tapi ada gelembung Nah itu dia ciri-cirinya dari Larutan elektrolit lemah Yang biasanya keluar di soal Nah Kalau di soal ini Diberitahu Kesempatan dari Timbul gasnya Nah disini Kita kelompokkan dulu Air sumur Air laut Air sengheran Air udangnya Di dalam Elektrolit lemah Atau elektrolit Kuat Nah Atau dia merupakan Non elektrolit Nah yang pertama Air sumur Itu lampunya tidak menyala Dan lambat Terbentuknya gas Berarti Lampunya menyala Ada gelembung Nah Berarti kita kelompokkan Ke dalam Elektrolit Lemah Yang kedua Air laut Nyala lampunya terang Dan cepat Terbentuknya gas Berarti ini masuk ke dalam Elektrolit Kuat Air sungai Lampunya tidak menyala Agak cepat Terbentuk Kelompok Berarti ini masuk Juga ke dalam Elektrolit Lemah Air hujan Itu nyala Langunya Tidak menyala Dan kecepatan Timbul gasnya Itu lambat Berarti ini masuk Ke dalam Elektrolit Lemah Nah Kita lihat Pilihan jawabannya A Air sungai Bergolong Elektrolit Kuat Kita lihat tadi Air sungai Itu merupakan Elektrolit lemah Berarti ini Sangat Yang B Daya Hantar listrik Air sungai Lebih kecil Dari air hujan Kita lihat Air sungai Itu Gasnya itu Timbulnya Agak cepat Sedangkan Air sumut Air hujan Itu Timbul gasnya Lambat Berarti disini Dia sama-sama Elektrolit lemah Tapi Daya Hantar listriknya Berarti Lebih kuat Air sungai Daripada Air hujan Berarti disini Kalah Kemudian Yang C Daya Hantar listrik Air hujan Lebih kuat Dari Air sumut Air hujan Tadi Dia lambat Dan tidak ada Ke lembun Dia masuk ke elektrolit Dan Maksudnya Tidak ada Lampu yang menyala Dan dia masuk ke dalam Elektrolit lemah Nah Sedangkan Air sumut Air sumut Itu Tidak menyala Lampunya Dan Gasnya Kumpulnya Lambat Dan juga Elektrolit lemah Berarti disini Dia sama-sama Elektrolit lemah Dan Gasnya itu Sama-sama Lambat Muncurnya Berarti Disini Seharusnya Daya Hantar listrik Air hujan Itu Sama Kuat Dengan Air sumut Berarti Jawaban C Itu Salah Nah Yang Terima Air Dari Terbagi sumut Adalah Elektrolit Kuat Disini kita dapatkan tadi Yang merupakan elektrolit kuat Hanya air laut Berarti Bukan semuanya Elektrolit kuat Berarti ini Salah Yang E Air sumut Dan air hujan Merupakan elektrolit lemah Air sumut Tadi elektrolit lemah Air hujan Juga elektrolit lemah Berarti Jawaban yang Terutamanya adalah E Nah Kita lanjutkan Soalan kedua Di antara Senyawa berikut Yang termasuk Elektrolit lemah Adalah Sebelum kita Bahas ini Perlu diingat lagi Yang termasuk Ke dalam Elektrolit kuat Itu adalah Asam kuat Basah kuat Dan garam Kemudian Yang termasuk Ke dalam Elektrolit lemah Adalah Asam lemah Dan Basah lemah Nah Berarti disini Yang ditanya adalah Elektrolit lemah Kuncinya Kita harus mencari Nanti Basah lemah Dan Asam lemah Nah Yang A NACL NACL Itu adalah Garam dari Asam kuat Basah kuat Berarti Dia merupakan Elektrolit Kuat KCL KCL Itu juga Garam dari Asam kuat Basah kuat Berarti dia merupakan Elektrolit kuat Nah NaOH NaOH Itu merupakan Basah kuat Berarti dia juga Merupakan Elektrolit kuat Sehingga ini adalah Elektrolit Kuat Berarti ini Salah ya Yang B KOH KOH Itu adalah Basah kuat KCL Itu garam Dari Asam kuat Basah kuat Kemudian KCL Itu adalah Asam Asam kuat Nah Berarti di sini Ketiganya Merupakan Elektrolit Kuat Nah Yang C H2SO4 H2SO4 Itu merupakan Asam kuat Asam kuat Kemudian 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 HCL 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 Juga merupakan Asam Kuat Dan NaOH NaOH Sebenarnya tadi Di A Itu adalah Basah kuat Nah Asam kuat Basah kuat Itu merupakan Elektrolit Kuat Berarti A Sampai D Salah Nah Yang E CH3 COOH Nah Nanya CH3 COOH Adalah Asam Lemah H2S Juga Asam Lemah HF Juga Asam Lemah Nah Asam Lemah Tergolong Dalam Elektrolit Lemah Jadi Jawabannya Adalah E Selanjutnya Kita akan membahas Soal yang ketiga Di bawah ini Yang dapat menghantarkan Listrik paling baik Adalah Menghantarkan Listrik paling baik Nah Yang bisa menghantarkan Listrik paling baik Itu adalah Elektrolit Kuat Nah Berarti Kalau soalnya Seperti ini Kita lihat dulu Pilihan jawabannya Kita kelompokkan Elektrolit gemah Kuat Atau Non-Electrolit Nah Elektrolit Kuat Merupakan Penghantar Listrik yang Baik Nah Disini Pilihan jawabannya A C6 H12O6 0,1 Molal Nah C6 H12O6 Itu merupakan Non-Electrolit Sehingga Ini Tidak Bisa Menghantarkan Listrik Jangan Dia Non Nah Yang B CH3 COOH Itu merupakan Asam lemah Asam lemah Berarti dia adalah Elektrolit Lemah Nah Sedangkan NACL NACL Itu merupakan Garam Garam dari Asam kuat Dan sapuat Yang merupakan Elektrolit Kuat Nah Berarti disini Di antara CH3 COOH Dengan NACL Yang paling baik Itu adalah NACL Berarti ini Ini merupakan Elektrolit Lemah Sama Nah Berarti disini Ada NACL Dengan Dua Macam Konsentrasi Ada NACL Dengan konsentrasi Yang berbeda Nah Yang B Itu 0,1 Molal Konsentrasinya NACL Itu 1 Molal Jadi untuk Menentukan Mana yang lebih baik NACL Kita Kalikan Molaritasnya Dengan Jumlah ion Berarti disini NACL 0,1 Molal Kita bandingkan Dengan NACL 1 Molal Nah Disini Molaritasnya Adalah 0,1 Dikali dengan Jumlah ion NACL NACL Itu berarti Dia Terbentuk Dia terlalu Diberi NACL Sama CL Berarti Ini ada Dua ion Berarti Kita kali Dua Nah Ini Satu molal Dikali dengan Dua Jumlah ion Berarti Ini adalah 0,2 Ini Dua Nah Berarti Yang bisa Mengantar Produksi Kalian Baik Disini Kalau NACL 0,2 Itu 0,2 NACL 1 2 Berarti 0,2 Ini Lebih Kecil Dari 2 Berarti Yang paling Baik Mengantar Kamis Begitu Adalah NACL 1 Molal Nah Nah Kemudian Soal Yang keempat Reaksi Di bawah Ini Yang termasuk Reaksi Redox Adalah Nah Ingat Kembali Reaksi Redox Itu Adalah Reaksi Yang Melibatkan Reaksi Reduksi Dan Oksidasi Sekali Duos Jadi Dalam Sebuah Reaksi Itu Ada Terjadi Reaksi Reduksi Dan Oksidasi Bersamaan Nah Jadi Disini Kalau Misalkan Soal Ujianya Nanti Keluar Yang Seperti Ini Cara Cepat Adalah Reaksi Redox Itu Dia Memiliki Unsur Bebas Jadi Cari Di antara A sampai E Cari Yang Ada Unsur Bebas Nah Yang A Nah Sebelumnya Unsur Bebas Itu Adalah Dia Terbagi Dua Ada Monotomi Adalah Biotomi Nah Kalau Monotomi Berarti Sendiri Nah Misalkan Ada N A Sendiri Dalam Sebuah Reaksi Nah Kalau Misalkan Yang Diatom B Itu Dia Terbuat Tapi Dengan Dirinya Sendiri Nah Misalkan I Dua Diatom Dalam Sebuah Reaksi Nah Tidak Jawaban Yang A Disini Ternyata Tidak Ada Unsur Bebas Berarti Ini Bukan Redox Nah Yang B Juga Tidak Ada Unsur Bebas Yang C Ini Juga Tidak Ada Unsur Bebas Yang D Ternyata Disini Tidak Ada Unsur Bebas Nah Yang E Kita Lihat Disini Ada Unsur Bebas S N Dan Dan Satu Lagi Tidak Ada HG Nah Berarti Disini Yang Rupakan Reaksi Redox Itu Adalah Yang E Nah Bisa Kita Buktikan Kita Coba HG NO3 Dua Kali Berarti HG Ini Kita Bakakan Dengan HG Yang Di sebelah Kanan Kita Lihat NO3 NO3 Itu Bilox Adalah Min 1 Min 1 Dikali 2 Berarti Dia Adalah Min Min 2 Nah Supaya Dia 0 Berarti HG Adalah Plus Plus 2 Nah HG Dia Adalah Sebebas Berarti Bilox Adalah 0 Nah Dari Plus 2 Ke 0 Berarti Terjadi Penurunan Bilox Nah Berarti Ini Adalah Reaksi Reduksi Nah Kemudian SN SN Berarti Kita Pasangkan Dengan SN NO3 Dua Kali Nah SN Dia Berupakan 11 Bila Bilox Nya Adalah 0 Nah Sedangkan Pada SN NO3 Dua Kali Si NO3 Bilox Nya Adalah Min 1 Karena Dia Ada 2 Berarti Disini Adalah Min 2 Nah Supaya 0 Kalau Bilox Nyawanya Adalah Nol Maka SN Bilox Nya Adalah Plus 2 Nah Berarti Dari Nol Terjadi Kenaikan Bilox Berarti Dia Adalah Reaksi Oksidasi Reaksi Berarti Reaksi Pada Kena Jawabannya Itu Merupakan Reaksi Redox Oke Selanjutnya Kita akan Bahas Soal Yang Terima Nah Pada Reaksi NNO2 Tambah 2 2 S4 Tambah 2 NACM Jadi NNS4 Tambah 2 Na2 Tambah Na2 S4 Tambah 2 O Tambah S3 Nah Tentukan Oksidator Reductor Hasil Oksidasi Dan Hasil Reduksi Sebelum Kita Jawab Soal Ini Ingat Kembali Bahwa Reduksi Adalah Mengalami Pengurunan Bilox Nah Sedangkan Oksidasi Itu Mengalami Gana Bilox Nah Oksidator Oksidator Berarti Dia Sedini Mengalami Reduksi Nah Reductor Ingatnya Dia Sendiri Mengalami Oksidasi Nah Hasil Oksidasi Sama Hasil Reduksi Itu Berada Di Sebelah Kanan Oke Nah Jadi Yang Langsung Pertama Kita Tuliskan Dulu Reaksinya N O2 Ditambah 2 H2SO4 Ditambah 2 NaCl Menghasilkan N N SO4 Ditambah Na2SO4 Ditambah 2 H2O Ditambah Cl2 Nah Kita Lihat Yang Pertama Adalah N N O Itu Bilox Nya Adalah Min 2 Dan O Nya Ada 2 Berarti Bilox Nya Min Min 4 Nah Supaya N Karena Senyawanya Bilox N Berarti N N Adalah Plus 4 Kita Lihat N N Di Sebelah Kanan Nah SO4 Itu Bilox Min 2 Berarti Min Min 2 Supaya N Berarti N N N Adalah Plus 2 Berarti Terjadi Perubahan Bilox Si N Nah Jadi Perubahan Dari Plus 4 Ke Plus 2 Berarti Bilox Kurun Berarti Kita Sebut Dengan Reaksi Reduksi Kemudian Kita Lihat Lagi Yang Mengalami Perubahan Bilox Nah Kalau Disamanya Soal Ada Usul Bebas Kita Lihat Usul Bebas Nah CL2 Usul Bebas Bilox N 0 Kita Lihat Di sebelah N CL Nah NA Itu Bilox Plus 1 Plus 1 Berarti CL Adalah Min 1 Nah Dari Min 1 Ke 0 Terjadi Kenaikan Bilox Berarti Ada Perubahan Bilox Kenaikan Bilox Kita Sebut Dengan Reaksi Oksidasi Nah Jadi Kalau Misalkan Reaksinya Panjang Kita Lihat Dulu Ada Usul Bebas Supaya Lagi Cepat Dan Neseikan Soal Nah Kalau Ada Usul Bebas Sisi Perubahan Bilox Jadi Disini Oksidator Oksidator Berarti Yang mengalami Reduksi Nah Disini Yang mengalami Reduksi Berarti Adalah Si N O 2 Kemudian Reductor Reductor Berarti Yang mengalami Oksidasi Nah Disini Yang mengalami Oksidasi Adalah N Kemudian Hasil reduksi Hasil reduksi berarti Di sebelah kanan Jadi mengalami reduksi Dalam NO2 berarti hasilnya Adalah MnSO4 Kemudian Hasil Oksidasi Nah hasil oksidasi Yang mengalami oksidasi adalah Hasilnya berarti Cl2 Nah selanjutnya Soal nomor 6 Tadang reaksi 2 NaOH Tambah Cl2 Menghasilkan NaCl tambah NaClO tambah 2O Nah bilangan oksidasi klor Berubah dari klor berarti Cl Kita lihat perubahan bilok Cl Nah kita tuliskan kureaksinya 2 NaOH Ditambah Cl2 Menjadi NaCl ditambah NaCl NaClO Ditambah H2O Nah Kita hanya fokus CCl Karena yang ditanya Kayaknya perubahan biloks Kalau gak tau Clnya Cl2 berarti dia usul bebas Maka biloks Maka biloksnya adalah 0 Nah NaCl Na itu biloksnya adalah Plus 1 Berarti supaya dia 0 Cl Adalah Min 1 Berarti dari 0 ke Min 1 Kemudian di NaClO Na itu adalah Plus 1 O itu Min 2 Maka Clnya Supaya 0 adalah Plus 1 Nah Nah berarti Jadi Perubahan biloks Jadi Atau biloks Sejati Clon Atau Cl Jadi perubahan biloks Cl Dari 0 Menjadi Min 1 Dan Plus 1 Ini jawaban Untuk nomor 5 Dan nomor 6 Oke Soal selanjutnya Soal nomor 7 Tentukanlah Muskimia Dan nama Senyala yang berbentuk dari SO42 Min PO43 Min NO3 Min NH14 ME12 Dan AL13 Berarti disini kita masuk ke dalam Tata nama Muskimia Oke Tulis jawab Nah kita buatkan handelnya Bagi lebih mudah Jadi disini ada SO42 Min Ada PO43 Min Ada NO3 Min Nah Pationnya ada NK14 ME12 Ada lagi AL13 Sampai jumpa di Sampai jumpa di Sampai jumpa di Nah berarti kita pasangkan ke masing-masing ionnya Nah SO4 2-min dengan NH4 plus Nah disini muatan negatifnya belum sama dengan muatan positifnya Berarti muatan positif kita kali 2 karena SO4nya ada min 2 Tadi NH4 2 kali NSO4 Kemudian kita pasangkan SO4 2-min dengan Fe2 plus Nah karena muatannya sudah sama kita tinggal pasangkan lagi FeSO4 Nah dengan AL3 plus bilosnya belum sama berarti kita kali hilang Nah berarti disini AL, ALnya ada 2, SO4 3 kali Kemudian PO4 3-min dengan NH4 plus disini min 3 disini baru plus plus 1 Berarti supaya dia bilosnya 0 berarti kita kalikan 3 NH4-nya Berarti NH4 3 kali PO4 Nah kemudian dipasangkan dengan Fe berarti kita kali hilang Berarti di sini Fe3 PO4 2 kali Nah kemudian dengan AL karena mereka sudah sama muatannya berarti tinggal pasangkan AL PO4 Nah dengan NO3-min karena bilosnya sudah sama berarti kita hilang pasangkan NH4 NO3 Fe12 dengan NO3-min berarti disini bilosnya plus 2 ini min 1 berarti NO3-nya kita kali 2 berarti Fe2 NO3 2 kali Nah AL3 plus dengan NO3-min berarti disini kita kalikan Disini ALnya plus 3 NO3-nya min 1 Supaya dia sama berarti NO3-nya kita kali 3 berarti AL-NO3 3 kali Nah berarti ini dia senyawa yang terbentuk Sekarang namanya lagi kita mulai dari NH4 2 kali SO4 NH4 2 kali SO4 berarti ini adalah senyawa poli atom Nah NH4 ingat jika adalah amonium Amonium SO4 adalah sulfa Amonium SO4 berarti amonium SO4 incluy genau 4 nah FE itu besi B обязi 1000 punya biloks logis dari 1 jenis Berarti kita sebutkan nilang besinya Tulis dulu besi Tadi besinya adalah Plus 2 Berarti besi 2 sulfat Kemudian yang ketiga berarti Al2 Al2 SO4 3 kali Al itu adalah aluminium Aluminium sulfat Kemudian NH4 3 kali PO4 NH4 3 kali PO4 NH4 apa tadi? Amonium Amonium Fosfat Nah kemudian FT3 FT3 Maksudnya PO4 2 kali FE adalah besi Besi tadi di loksnya adalah 2 Berarti plus 2 Berarti disini kita tulis 2 Fosfat Selanjutnya ada ALPO 4 ALPO 4 AL tadi adalah Aluminium Fosfat Fosfat Kemudian ada lagi NH4 NO3 NH4 NO3 NH4 NO3 NH4 amonium Ini adalah poliatom Amonium Nitra Fe NO3 NO3 2 kali Fe NO3 2 kali Fe adalah Besi 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 Belusnya itu 2 Plus 2 Berarti besi 2 Nitra Nah ini kalau dia senyawa poliatom Kalau anionnya itu adalah ion poliatom Maka tidak ditambah dengan anjuran Tidak Nah Kemudian yang terakhir AL NO3 3 kali Nah berarti ini adalah Aluminium Nitra Nah kenapa AL tidak kita sebutkan biloksnya Sedangkan Besi Kita sebutkan biloksnya Nah AL itu hanya punya 1 biloks Dia adalah Logang Nah jadi Tidak kita sebutkan biloksnya Kalau Besi Besi itu punya 2 jenis Biloks Ada plus 2 Ada plus 3 Nah kebetulan ini soal Kita gunakan Ada tak das 2 Maka harus kita sebutkan biloksnya Kemudian selanjutnya Soal nomor 8 Tulis nalang persamaan reaksi dari Saya tulis jawab disini Yang A Program maksnesium direaksikan dengan larutan asambolida Membentuk larutan maksnesium bolida Dan gas hidrogen Yang B Gas amunia terurang untuk gas hidrogen Dan gas hidrogen Nah kita bahas yang A Kita tuliskan reaksinya Logang Magnesium Magnesium itu langsung ya Rumusinya adalah Mg Logang berarti wujudnya adalah Padat Padat kita lambatkan dengan S Kemudian direaksikan Kita tambah Dengan larutan asambolida Asambolida berarti adalah HCl Larutan Larutan disini adalah larutan Berarti maksanya adalah Aki Kita simpan ya kan Aki Membentuk Berarti kita masih panjang Larutan magnesium Magnesium klorida Magnesium klorida Berarti NG NG Cl 2 Larutan berarti Aki Kemudian Nah kemudian Menghasilkan magnesium klorida Dan gas hidrogen Hidrogen didapatkan dengan H2 Gas berarti G Ini dia Reaksi yang A Kemudian yang B Gas amonia Amonia itu rumus Seringinnya adalah NH3 Fasanya gas Terurai Berarti Terus ikan Membentuk gas nitrogen Nitrogen itu N2 Gas Fasanya berarti G Dan gas hidrogen Berarti ditambah Halumah Menangkasanya Gas Jadi dia Reaksi Berdasarkan Nama Selamat menikmati